Pertama, bagi perusahaan yang saat ini belum menyelesaikan perhitungan-perhitungan untuk kenaikan upah berkala tahun 2015, saya sarankan bahwa pertama tentu harus berbicara pada cost of living assessment. Cost of living assessment itu lebih bagus pada perhitungan formulanya adalah absolut, tidak prosentase. Lalu sesudah itu gunakan dengan perhitungan-perhitungan progresif ketika secara regresi perusahaan itu pada posisinya nanti di mana. Yang berikutnya, ada formula yang dipakai dalam upah yang berkeadilan dan berdaya saing. Itu adalah pasti salary survey, tapi lebih penting daripada itu sebenarnya tidak semua kenaikan itu harus berupa uang, tapi juga bisa berupa insentif, kemudian bonus yang itu harus dikaitkan masalah produktivitas dan daya saing perusahaan itu sendiri. Nah terakhir, sebenarnya people consulting sebagai satu lembaga yang sebenarnya bisa diajak kerjasama tentu memiliki pengalaman untuk melakukan benchmark dengan perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia. Terima kasih telah menonton!